Intro Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat menggerebek lokasi penimbunan makanan dan minuman tak layak konsumsi atau kadaluarsa di kampung Bojong Koneng, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamisiang. Tujuh orang ditangkap polisi di dalam rumah kontrakan beserta barang bukti. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan menyatakan modus pelaku mengubah tanggal kadaluarsa demi mendapat keuntungan besar. Nantinya makanan dan minuman yang sudah diubah tanggal kadaluarsanya akan dijual secara online kepada konsumen. Menurut Kapolres, pelaku mendapat barang kadaluarsa dari sopir pengiriman barang dan aksinya ini sudah dijalankan selama 3 bulan. Menulis ulang data tanggal expiryant di produk makanan yang kemudian diperjual di Kecamatan. Kalau di Undang-Undang Pangan itu jelas memperjualkan, memperjual berikan lebaran yang sudah expired. Tapi kemudian untuk lebih fokus lagi maka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sampirnya nggak tadi beda? Soalnya kan nggak bisa masukkan di pasar. Perjualannya juga di bawah harga pasar ya? Iya. Bolehnya nggak di mana? Cukup? Apa kerja sama perusahaan atau bagaimana? Tidak apa sih. Dari tangan tersangka pelaku, petugas berhasil menyita ratusan bungkus mie instan, susu bayi, minuman bersoda, dan makanan ringan. Pelaku terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Rahmat Lubis Majid, JAKTV 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 JAKTV